Pintan tersebut berjumlah 300 unit yang terdiri atas kombin harvester, traktor roda 4, kultifator, dan juga pompa air. Berita mancanegara, Singapura mengumumkan pencabutan kewajiban bermasker yang diterapkan sejak 14 April 2020. Berada Menteri Singapura, Lee Hsien Wong dalam pidato-pikaraan menyampaikan masker hanya akan diwajibkan di jenaran umum dan tempat-tempat umum kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik. Adapun sebelum ini, warga Singapura boleh tidak memakai masker di tempat terbuka, tapi masih harus bermasker di tempat-tempat indor atau kutub. Kebijakan terbaru ini mempertegas normalisasi Singapura hidup berdampingan dengan COVID-19 yang endemic. Pertama ini tidak ada remote-nya, tapi kalau harganya masuk, itu jualnya paling lama itu, Pak. Iya, memang lama. Soalnya harga-harga segitu itu orang juga mikir-mikir. Orang mikir-mikir, ya. Kecuali harga masih sejutaan, masih masuk. Tiba-tiba 2 juta. Kemarin laku juta 700 itu, ngambil sejuta 400-300, dapat batas lumayan. Ngambil dekat dari puncit, orang Bekasi. Komplet semua, Pak. Tidak ada dusya doang. Tapi suaranya ini, volume kecil, banyak nggak keluar. Yang kemarin itu, yang kemarin itu. Yang kemarin itu, yang kemarin. Kalau volume kecil baru, dia 8 inch, sebaik aminnya. Ini masukin yang gini-gini. Ini doang ya? Ini beneran masuk, semuanya, street kemarin. Lagi error aja, gara-gara kemarin saat gini-gini. Gara-gara-gara kemarin. Tapi, tapi ini tadinya nggak bisa loh. Ini jari bisa. Kalau bodi kamar udah cukup sih, segini juga. Ini juga, ini basah juga lumayan kok. Kalau ini kok awet ya, ini karetnya tuh. Aku dapet dua kali nih. Aku tuh pernah dapet lagi di daerah Cerendoh. Saya kan jualan ginian, saya belanja ke Rady Dalem. Saya bawa, eh dibeli sama bosnya. Lebih 150. Bawa dari sana sini doang mbak ya. Masih mulus banget tuh malah dia. Cuma dia lampunya masih cakep ini. Dia ada mati lampu-lampunya. Ini nyala semua ya? Nyala semua nih, cakep. Cakep ini bener kalau ya. Kalau malem bagi, saya. Saya kalau tidur aja kan pakai ini radio. Wah nggak enak banget lampunya. Dilihat ya? Iya bener. Sampai jumpa.